Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu, Riau merazia timbangan di Pasar Karet Simpang Tangun. Dalam razia ini, dua timbangan karet milik lompok tani akur dan lolos dari Teraulang. Netizen Sarif Alamsyah merekami untuk Citizen Journalist. Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu selasa siang inspeksi mendadak di Pasar Karet Simpang Tangun, Rokan Hulu, Riau. Selain memantau harga karet, Disko Prindak Rohul juga memantau uji keakuran timbangan karet milik lompok tani Mekarjaya. Dari hasil uji keakuran, diketahui kedua timbangan milik lompok tani aman dan akur. Razia timbangan ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang merugikan petani. Kita puntulkan dulu bukti-bukti, kita puntulkan di faktana, berarti masih akan kita adakan pertemuan yang ada di sektornya. Mungkin pertemuan, ketahuan pangan, dari mana mereka bisa masuk, dalam upaya kita mengangkat harga yang sekarang memang setiap minggunya turut. Sementara harga karet di Pasar Simpang Tangun ini sudah diletapkan dengan sistem lelang penawaran seharga Rp7.125 per kilogramnya. Dalam sehari, sekitar 70-75 ton karet alam bisa laku terjual lewat pasar ini.